Salah satunya Lukman Nur, warga Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mabagu Timur, Sulawesi Utara, berawal dari berdiskusi dengan sesama teman-temannya di komunitas Maretato Tabuhan, diakini bisa meningkatkan penghasilan keluarganya meski di tengah masa pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan lahan tidur yang disewanya dari tetangganya berukuran 30x40 meter, Lukman menyulapnya menjadi kebun untuk budidaya cabai rawit. Di lahan ini, Lukman menanam cabai rawit sebanyak 800 pohon, dengan sekali panen bobot cabai rawit yang dihasilkan sebanyak 100 kg hingga 120 kg, dengan keuntungan per minggu 7 juta rupiah. Rata-rata pedagang cabai rawit di pasar tradisional Kota Mabagu datang di kebunnya untuk membeli cabai rawit dan dijual kembali, sehingga Lukman tidak jauh-jauh lagi memasarkan hasil panen cabai rawitnya. Awal-mua-awal saya menanam ricah ini, itu berawal dari kongko-kongko dengan teman-teman yang hobinya tadinya, hobi bertani, namanya Maretak atau Tabuan. Jadi semua di situ boleh dikatakan petani-petani milenial. Ini sejak kita tanam ricah ini, mulai kita terkena namanya pandemi COVID-19. Jadi karena memang semua serba susah, kita dituntut untuk berinovasi. Nah, salah satu yang saya coba kembangkan ini, itu ricah. Untuk lahan ini, Pak, disewa atau memang milik sendiri? Ya, kebetulan lahan ini masih disewa tetangga atau teman yang bisa kita manfaatkan. Karena lahan yang sekecil ini bisa juga menghasilkan hasil yang maksimal. Semangat dan kerja keras Lukman Nur tentunya bisa menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi orang lain. Sebab meski di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, Lukman tetap berpenghasilan untuk membiayai anggota keluarganya. Dengan adanya budidaya cabai rawit di depan rumahnya, tidak hanya memberi keberkaan bagi Lukman, namun membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sebab setiap kali panen, warga datang untuk memetik dan diupah sesuai dengan hasil yang dipetik. Raman Raim, Kompas Tifikoto Membagu, Sulawesi Utara.